Intro Halo pemirsa, selamat datang di program satwa kita di channel Pindai TV Kali ini kita akan membawa kamu berkenalan dengan Salma Seekor gajah Sumatera yang ada di Bandung Geological Garden atau kebun binatang Bandung Nah, Salma ini ternyata gajah yang didatangkan dari Wai Kambas Lampung ke kebun binatang Bandung pada tahun 85 Yang pada saat itu Salma masih berusia 15 tahun Walaupun kini umurnya sudah lebih dari 50 tahun Namun Salma napak sehat dan bugar di bawah asuhan Pak Yayat Supriyatna Yang telah menjadi keeper gajah di kebun binatang Bandung sejak tahun 2005 Di alam bebas Sumatera gajah bisa hidup hingga umur 70 tahun Namun kalau di kebun binatang seperti ini, umurnya bisa lebih panjang, capai 80 hingga 90 tahun Karena pakannya selalu terpenuhi dan kesehatannya selalu diawasi oleh dokter hewan Nah, kamu tahu nggak cara membedakan gajah betina dan gajah jantan? Kalau belum tahu, aku kasih tahu ya Jadi gajah betina biasanya tidak punya gading Kalaupun ada ukurannya sangatlah kecil Berbeda dengan gajah jantan yang memiliki gading yang jauh lebih besar dan lebih panjang Hal lain yang menjadi keunikan gajah Binatang ini termasuk hewan pintar dan memiliki ingatan panjang Pasalnya, volume otak gajah lebih besar dibanding otak binatang lainnya Yaitu sekitar 4,7 kg Tapi jangan sekali-kali mengajak bercanda gajah Karena gajah tidak suka jika digodain atau dipermainkan Sama aja kayak perasaan cintaku padamu, cie-cie Jika digodain, gajah akan gelisah Dan tidak jarang akan berperilaku agresif Hal yang paling disukai gajah adalah disayang dan dielus-elus Elusan akan membuatnya nyaman dan merasa disayang Ingat ya guys, selain pintar, gajah juga adalah binatang perasa Gajah tidak akan sungkan menangis jika ada gajah lain yang mati Bahkan di alam bebas, gajah sering menunggui jasad gajah lain hingga beberapa hari Kalau kamu ada yang beranggapan gajah meminum air dengan cara disedot menggunakan belalainya Itu salah guys Yang benar, gajah mengambil air menggunakan belalainya Kemudian dimasukkan ke mulut Karena gajah tidak memiliki tangan Maka belalai digunakan sebagai pengganti tangan untuk membantu makan dan minum Ngomong-ngomong soal makan Dalam sehari gajah dapat menghabiskan 3,5 kintal makanan berupa rumput dan umbi-umbian Tidak hanya makanan yang super banyak Dalam sehari gajah juga bisa menghabiskan 80 liter air Wah wah wah, itu bisa dipakai mandi bareng-bareng 1 RT ya guys Dari 24 jam waktu sehari semalam 16 jam diantaranya dihabiskan gajah untuk makan dan minum Jadi pantas saja berat badan gajah bisa mencapai 4 ton ya guys Seperti gajah salma yang ada di kebun binatang Bandung ini Yang kini beratnya mencapai 3,6 ton Dengan tinggi lebih dari 3 meter Walaupun bertubuh sangat besar Tapi gajah bukanlah hewan pemalas Setiap hari gajah harus berjalan-jalan Minimal 5 kilometer Kalau tidak gajah akan stres Gajah juga hanya membutuhkan tidur selama 4 jam saja Dan sebagian besar tidurnya dilakukan sambil berdiri Bayang gak tuh gimana kalau kamu yang tidur sambil berdiri? Hehehe Selain aktif bergerak Percaya gak kalau gajah merupakan perenang yang handal di alam liar? Bobo tubuhnya yang besar ternyata bisa mengambang di air dengan sempurna Satu lagi nih yang perlu kamu ketahui Kalau gajah itu merupakan hewan yang sulit bereproduksi atau berkembang biak Hal ini dikarenakan waktu kehamilan gajah betina yang bisa hampir 2 tahun Setiap persalinan gajah hanya melahirkan satu bayi gajah saja Tidak seperti kelinci yang bisa berenak 8 ekor sekali melahirkan Hihihi Walaupun dari umur 15 tahun gajah sudah bisa bereproduksi Namun seperti halnya manusia Gajah sangat memilih dalam memilih pasangannya Bahkan jika ada pejantan yang dipaksa dikawinkan dengan betina yang tidak ia sukai Biasanya gajah jantan akan menyerang gajah betina tersebut Dalam seumur hidupnya Gajah betina hanya akan melahirkan paling banyak 3 kali Dan hal ini menjadi salah satu penyebab gajah menjadi hewan yang terancam punah saat ini Udah dulu ya guys cerita soal gajahnya Nantikan satwa kita dalam episode selanjutnya Yang pastinya menarik banget buat disimak Like dan subscribe channel Pindai TV ya Dan jangan lupa aktifkan loncengnya Agar kamu selalu dapat informasi update dari kami Sampai jumpa Jangan lupa like dan subscribe channel Pindai TV ya Jangan lupa like dan subscribe channel Pindai TV ya Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like dan subscribe channel Pindai TV ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!